Terima kasih. Tuan bisa dibantu dulu Mbak Padila Rahmi. Teman-teman, silakan nanti yang mau bertanya bisa angkat tangan di chat, atau bisa menulis chatting, nanti saya akan beri kesempatan. Tapi saya akan beri kesempatan Mbak Rahmi lebih dulu. Sudah, langsung saja. Oke, Mbak Dila Rahmi silakan. Pak Yasin, mungkin dibantu Mbak Fadila Rahmi. Belum ya? Sudah kedengaran, Pak Esan? Oke, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fadila Rahmi Nasution, Guru Sosiologi di SMA Negeri Satu De Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Izinkan saya berbagi pengalaman yang kami lakukan di SMA Negeri Satu Galang yang terkait dengan penggunaan internet yang ramah untuk pembentukan karakter anak. Kita mengetahui internet mengalami perkembangan yang luar biasa. Internet bukan makan barang mewah lagi. Lalu, bagaimana dengan siswa-siswa kita? Siswa-siswa kita itu adalah digital native yang merupakan terbanyak hari ini. Sayangnya, mereka itu seharusnya diharapkan menjadi orang yang mampu menggunakan internet untuk kemajuan pembelajaran pada kehidupannya. Ternyata, pada kenyataannya, justru para remaja ini banyak mendapat dampak negatif dari internet. Bully, pornografi, kecanduan game, sampai dengan cyber bully, itu sering sekali mereka dapatkan di internet. Apa yang harus kita lakukan untuk semua itu? Hal itu juga kami jumpai di sekolah kami. Banyak kasus beberapa anak yang terkena dampak negatif. Menjauhkan mereka dari internet, itu tidak mungkin sebab mereka digital native. Lalu, kita harus mengenalkan. Kita edukasi, terus kita dampingi, baru kita fasilitasi. Nah, untuk mempertahankan karakter mereka tidak runtuh di era digital hari ini, maka kami menawarkan dan sudah mempraktekkan konsep ramah yang diintegrasikan dalam mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri Satu Galang. Apa itu ramah? Yang pertama, benar, aman, menginspirasi, aktif, dan humanis. Ini dia. Benar. Sebagai guru, kita harus meyakinkan pada siswa bahwasannya, mentaati norma yang ada di dalam masyarakat adalah sebuah keharusan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Apakah itu norma agama, norma sosial, hukum, dan budaya. Bagaimana cara kami menyampaikannya kepada anak-anak, menguatkannya kepada anak-anak? Ceramah saja? Tentu tidak. Karena mereka sangat tidak suka diceramahi. Itu salah satu ciri anak milenial. Tapi dengan duduk bersama di waktu-waktu santai, membahas kasus per kasus yang dijumpai, yang lagi viral, kemudian menganalisis, sampai kemudian mengambil insight dari sebuah kasus. Baru kemudian ketika di pembelajaran di kelas, kami meminta siswa untuk membuat tulisan terkait dengan kasus-kasus yang marah seputar dampak negatif internet. Kami ingin anak-anak memiliki kekritisan, disiplin, dan empati yang tinggi, juga terlatih kemampuan literasinya. Yang kedua adalah aman. Apa aman? Sebagai guru kami terpanggil untuk memberikan pemahaman bahwasannya setiap kita pengguna internet, termasuk siswa-siswa kita di sekolah, harus memahami yang namanya security awareness. Kesadaran berinternet secara aman. Bagaimana ini harus dibangun? Dengan cara kita duduk kembali bersama, buka laptopmu, ambil gadget, yuk kita periksa sama-sama. Apakah akunmu sudah aman, sudah di setting privat, sudah log di kebiasaanmu ketika selesai menggunakan perangkat, pakai password yang aman, atau apakah semua perangkatmu menggunakan aplikasi yang aman? Karena kita tahu di dunia maya, itu banyak sekali bertebaran perangkap-perangkap kejahatan yang bisa kapan saja menjadi anak-anak atau siswa kita. Mereka harus waspada, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Setelah mereka memiliki rasa kewaspadaan, lalu yang dibangun adalah bagaimana mereka menginspirasi lewat konten-konten. Kami perhatikan anak-anak kami itu selalu saja mengupload, kemudian membuat status-status di sosial media mereka. Biasa digunakan Facebook, Instagram, atau Youtube. Kenapa ini menjadi suatu pilihan bagi mereka? Karena mereka suka dengan sesuatu yang sifatnya show up atau penguatan eksistensi diri mereka. Nah, tinggal mengalihkan saja konten dari yang mereka isi. Dari konten-konten yang sifatnya bermain-main atau bercanda kepada konten-konten yang sifatnya inspiratif. Biasanya konten-konten ini diambil dari pelajaran-pelajaran, praktek-praktek pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Saya sebagai guru sering membuat challenge-challenge terkait dengan siapa yang paling viral, postingannya tentang materi ini, tentang proyek perilaku menyimpang, misalnya, kita akan memberikan nilai tertinggi. Alhamdulillah, siswa kami sangat semangat jika masuk ke dalam tantangan media sosial ini. Nah, anak-anak di SMA Satu Galang itu paling suka kalau dikasih tempat uang untuk eksis. Tanpa diminta pun mereka sering membuat video-video yang terkait dengan keseharian mereka. Kenapa enggak ini kita manfaatkan? Nah, sesekali kami membuat sebuah proyek bersama anak-anak, membuat video, film singkat tentang kehidupan sosial. Mereka dilatih membuat skrip, kemudian berkolaborasi, dilatih sampai memviralkan videonya. Dan biasanya kami tonton bersama-sama di akhir-akhir pelajaran untuk refreshing. Nah, setelah itu ada aktif. Ketika kita lihat di gawainya para siswa itu, ternyata mereka selalu memiliki banyak platform yang mereka unduh, dan biasa platform itu digunakan untuk mensupport status-status mereka di media sosial. Nah, kenapa enggak kita alihkan platform ini untuk penguatan materi pembelajaran agar lebih mudah mereka pahami? Contohnya Meme. Di anak S, itu paling banyak mendownload Meme. Nah, Meme itu biasanya mereka gunakan untuk bercanda, teman-teman. Sekarang kita alihkan Meme itu digunakan untuk meringkas pelajaran. Dan mereka biasanya ini anak kelas 1, wah sangat bersemangat sekali. 12 Meme yang dikerjakan bisa 3-4 Meme. Dan kemudian mereka memviralkannya di akun sosial media untuk mendukung konten inspiratif yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk yang sedikit serius, sesekali kami memindahkan ruang diskusi dari kelas ke Instagram. Kenapa saya pilih Instagram? Karena anak SMA itu semua hampir rata-rata memiliki akun Instagram. Jadi, untuk masalah-masalah yang sifatnya kekinian, yuk kita curah gagasan di Instagram, kamu harus berani berpendapat, harus teliti, dan harus memiliki tanggung jawab terhadap pendapatmu. Intinya kami mengajak anak-anak kami ketika berinternet harus memiliki karakter bijak dan hanya sekedar asal-asalan. Kemudian, yang terakhir adalah, apa yang dimaksud dengan humanis? Humanis itu adalah rasa kemanusiaan yang dibangun dalam diri anak. Rasa peduli sosial. Internet hadir untuk menjauhkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Itu memiliki fungsi untuk menjembatani realitas sosial dengan dunia maya. Nah, bagaimana kita menggiring anak? Melalui materi mobilitas sosial di kelas 2, saya meminta anak melakukan pasi ke masyarakat yang ada di sekitar mereka, mencari cerita-cerita tentang kehidupan orang. Dengan izin orangnya kita membuat dokumentasi dan kemudian uploadnya di sosial media. Ini contohnya. Karya anak kami kelas 11. Nah, ini adalah karya siswa kami. Kemudian ini ada materi kelas... Mereka buat sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah materi kelas 12 yang mereka buat. Orangnya biaya sekolah. proyek pemberdayaan masyarakat. Jadi setelah mereka melakukan proyek pemberdayaan masyarakat, mereka wajib membuat dokumentasinya dalam bentuk video atau foto dan kemudian diunggah di sosial media. Kenapa kami memilih cara ini? Karena kami ingin anak kami memiliki rekam jejak digital yang baik semasa SMA, yang peduli dengan masyarakat. Akun-akunnya dibanjiri dengan konten-konten positif dan itu bermanfaat untuk dia di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa pengalaman yang sangat terkesan selama kami menerapkan sistem atau pendekatan ramah ini pada pembelajaran sosiologi. Ada beberapa siswa kami waktu itu yang ketahuan, nge-faith. Kemudian akhirnya kita tidak perlu marah-marah. Kita panggil, kemudian kita minta mereka untuk... Saya berikan gadget, kemudian mereka... Saya minta, kita minta untuk melihat. Yuk kita cari sama-sama apa sih negatifnya dari perbuatanmu. Sampai ada yang membaca dengan keras, kemudian akhirnya ada yang menangis dan menyesali. Kemudian juga ada beberapa kasus siswa yang harus terpaksa membuat perjanjian dan harus diketahui orang tua. Sali anak-anak itu mengganti tanda tangan orang tua dengan temannya. Lalu kita coba untuk membuat dokumentasi dan untuk melatih kejujuran mereka. Ini yang sangat terkesan bagi kami. Suatu saat anak ini melakukan sebuah kenakalan-kenakalan dan meminta maaf kepada kami. Tapi saya membuat tantangan pada dia. Kenapa? Karena saya tahu dia seorang digital talent. memiliki bakat digital talent. Saya tidak mau meminta maaf dengan cara yang biasa, saya mau dengan cara yang luar biasa. Alhamdulillah dua hari video ini jadi, dan kami viralkan di sekolah, di kalangan teman-temannya, dan sebagai apresiasi saya unggah di Instagram. Alhamdulillah, tamat SMA, bakat digital talentnya semakin berkembang. Nah, anak-anak perlu dibangun rasa tanggung jawab dan kreatifitasnya. Nah, ini dia juga. Beberapa siswa kami memiliki bakat digital talent yang sangat baik. Tetapi sering sekali mereka harus berhadapan dengan dampak negatif internet. Banyak yang mereka lakukan kesalahan-kesalahan. Tapi ini bukan berarti tidak bisa dikembalikan ke jalan yang benar. Menjadi tugas guru, bekerjasama dengan beberapa teman-teman, kami berusaha untuk mendekati dialog, membangun bonding, untuk memecahkan masalah mereka, dan akhirnya bisa mengembalikan mereka ke... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!